Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudara-sudara mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan untuk perkuliahan FT Geriatri untuk pertemuan yang ke-9 dengan topik aerobik training. Tapi sebelumnya, marilah kita awali kegiatan perkuliahan kita dengan berdoa. Semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar dan semua yang kita lakukan dalam proses pembelajaran ini bisa bernilai ibadah. Berdoa menurut keyakinannya dipersilahkan. Selesai. Untuk aerobik training, kalau kita pahami bersama bahwa pada lanjut usia di sana sudah terjadi proses penurunan seluruh organ sehingga berdampak terhadap kemampuan aktivitas sehari-hari yang berkurang. Aktivitas yang berkurang ini nanti akan berdampak terhadap kemampuan daya tahan kardiofaskuler yang berkurang. Untuk itu, maka lansia untuk mempertahankan siklus aktivitas fungsional dan daya tahan kardiofaskuler maka perlu diberikan latihan aerobik training atau latihan untuk mempertahankan kemampuan fungsi kardiofaskuler. Pada proses aerobik training, ini adalah suatu bentuk latihan yang membutuhkan oksigen dan glukosa dalam proses metabolisme. Sehingga di sana unsur gerakan-gerakan yang ritmis, dinamis, kemudian memungkinkan atau latihan-latihan yang bersifat aerobik menjadi kunci latihan ini. Dan latihan aerobik atau aerobik training ini latihan yang bersifat komfortabel. Artinya lansia bisa melakukan aktivitas dengan nyaman, aktivitas latihan dengan nyaman, dan dia bisa mempertahankan aktivitas latihan tersebut kurang lebih 20 menit atau lebih. Jadi, berbeda dengan strength training pertemuan yang lalu, prinsip latihan aerobik ini berbeda dengan prinsip latihan strength training. Pada strength training minggu yang lalu, di sana prinsip pemberian beban pada otot ini terus-menerus ditingkatkan. Di mana beban diberikan dosisnya 60% atau lebih dari 1RM. Jadi, progressive resisted exercise ini menjadi kunci pada strength training. Sedangkan aerobik training ini adalah latihan yang bersifat aerobik, latihan yang bersifat komfortabel, dan latihan ini bisa dipertahankan 20 menit atau lebih. Dan standarnya adalah bagaimana dia bisa mencapai zona latihan, yaitu 70% dari denyut nadi maksimal. Jadi, kalau strength training basisnya adalah 1RM sebagai acuannya dosis, kalau pada aerobik training satuannya dosis adalah zona target pada latihan atau denyut nadi latihan, ini yang menjadi target. Kalau sebuah latihan ini belum mencapai zona training, maka untuk manfaat yang ingin diharapkan juga tidak maksimal. Sehingga kemampuan lansia untuk memonitor denyut nadi, ini menjadi kunci pula dalam pemberian latihan ini. Kemudian, latihan aerobik ini harus dilakukan secara teratur. Tidak bisa sebulan sekali atau seminggu sekali, tetapi harus teratur supaya bisa memperoleh manfaat yaitu peningkatan VO2 maksimal. Kita lihat beberapa evidence base. Ini adalah beberapa jurnal yang mengatakan bahwa aerobik training ini bisa memperbaiki kapasitas latihan, kapasitas jantung dalam program untuk aktivitas fungsionalnya. Silahkan nanti saudara lihat jurnal-jurnalnya. Kemudian, aerobik training juga efektif untuk memperbariki ventilatory threshold pada lanjut usia. Jadi, beberapa manfaat-manfaat ini sebenarnya bisa diadaptasikan atau bisa diupayakan dalam pemberian latihan pada lanjut usia. Kemudian, evidence base yang lain. Ini juga mengatakan bahwa aerobik training dapat memperbaiki muscle strength dan power pada lanjut usia. Jadi, beberapa manfaat aerobik training ini bisa dijadikan acuan dalam kita menyusun program latihan pada lanjut usia. Jadi, strength training fokusnya adalah kekuatan otot, sedangkan aerobik training ini fokusnya adalah daya tahan kardiofaskuler atau peningkatan VO2MEG. Jadi, beda tujuan, beda prinsip ternyata juga memberi makna yang kemanfaatan yang berbeda. Tetapi, dua latihan ini bisa saling melengkapi dan semua nanti disesuaikan dengan kondisi lansian. Nah, pada orang yang melakukan aerobik training, ini perubahan yang terjadi yaitu peningkatan VO2MEG ini tergantung pada tingkat kebugaran awal. Jadi, mereka yang memiliki tingkat kebugaran awal ini baik, tentunya perubahannya juga tidak terlalu nyata. Tapi, kalau tingkat kebugarannya mungkin rendah, begitu diberikan latihan aerobik training, ini bisa peningkatannya bisa nyata sekali. Kemudian, intensitas latihan. Jadi, kalau intensitas latihan ini menetap atau perubahannya tidak, begitu banyak intensitasnya, maka peningkatan VO2MEG-nya juga tidak akan bisa maksimal. Jadi, VO2MEG akan meningkat seiring dengan peningkatan intensitas latihan. Jadi, kalau setiap hari latihan, bentuk latihannya misalkan berupa senam kesegaran jasmani atau senam pernafasan saja, maka kelamaan sistem kardiofaskuler ini beradaptasi dengan intensitas latihan itu. Sehingga untuk bisa meningkatkan kapasitas vital paru atau VO2MEG untuk meningkat, maka perlu intensitas yang dinaikkan. Tidak bisa selamanya program, satu jenis program misalkan senam kesegaran jasmani, hanya itu, itu saja yang diberikan pada lansia. Itu nanti makin kelamaan VO2MEG yang didapatkan ini juga tidak maksimal. Maka dosisnya harus ditingkatkan. Nah, ini beberapa perubahan yang terjadi pada orang yang melakukan aerobik training. Jadi, aerobik training ini akan meningkatkan metabolisme aerobik, kemudian aliran darah ke otot ini juga bisa meningkat, bisa terjadi hipertropi juga, dan peningkatan kapasitas otot untuk mobilisasi lemah. Ini bisa saudara baca. Nah, ini aerobik training pada dampaknya pada otot jantung. Jadi, peningkatan dinding dan kapitas ventricle kiri, kemudian menurunnya restring dan sub-maksimal heart rate, kemudian ini salah satunya penurunan systole blood pressure dan diastole blood pressure pada saat istirahat dan pada saat latihan. Sehingga melihat efeknya yang seperti ini, seringkali aerobik training dijadikan acuan, dijadikan suatu program untuk penurunan tekanan darah pada lanjut usia. Jadi, mereka lansia yang cenderung tekanan darahnya meningkat, ini dengan pemberian aerobik training, ini salah satu manfaatnya adalah terjadinya penurunan tekanan darah. Tentunya pemberian dosis yang tepat, pemberian program yang sesuai dengan tujuan, yaitu penurunan tekanan darah. Nah, kemudian peningkatan kapasitas, ini beberapa bukti. Jadi, peningkatan kapasitas aerobik setelah aerobik training antara lansia dan individu muda ini ternyata relatif sama. Kita lihat jurnalnya. Jadi, pada lansia dan individu yang muda ternyata efek dari sebuah latihan aerobik training ini juga relatif sama. Artinya, lansia pun diberikan aerobik training masih tetap memiliki manfaat. Tidak masalah, lakukan latihan aerobik training. Lansia menunjukkan peningkatan kapasitas oksidatif dari otot skelet yang lebih besar dari individu muda. Mekanisme adaptasi ini merupakan konstribusi terhadap peningkatan VO2MEC pada lansia. Faktor penentu utama peningkatan VO2MEC adalah cardiac output. Artinya, dengan pemberian aerobik training ini, cardiac output ini juga nanti akan meningkat. Suple akan VO2MEC pada sistem sirkulasi ini juga akan terpenuhi. Sehingga dia akan mampu melakukan aktivitas dengan nyaman tanpa adanya kelelahan yang berlebihan. Karena daya tahan kardiofaskulernya sudah meningkat. Ini keuntungan dari latihan aerobik. Untuk itu maka bentuk-bentuk latihan aerobik ini harus diperhatikan oleh saudara-saudara sebagai seorang fisioterapi dalam menyusun program aerobik exercise pada lansia. Kita lihat manfaat lagi. Bahwa aerobik training ini juga bermanfaat pada penderitaan DM. Di mana pemberian intensitas yang moderat, yaitu 50% dari heart rate, kemudian 55 menit setiap hari atau setiap latihan, 4 hari setiap minggu selama 12 minggu, ternyata ini bisa memperbaiki toleransi glukosa dan mengurangi penggunaan insulin. Jadi aerobik training atau aerobik exercise ini punya manfaat pada penderitaan DM. Tentunya dengan dosis yang tepat. Salah satu dosis dari penelitian adalah ini, yaitu 50% dari denyut nadi, kemudian waktunya kurang lebih 55 menit, 4 hari dalam seminggu selama 12 minggu. Nah, ini kita lihat jurnal. Untuk DM yang tipe 2, non-insulin dependent ini ternyata punya manfaat. Silahkan nanti saudara bisa pelajari lebih lanjut. Nah, yang ingin saya tekankan lagi dalam pemberian program latihan aerobik atau aerobik exercise, ini adalah latihan yang bersifat dinamis, latihan yang bersifat nyaman, tetapi durasi waktunya panjang, yaitu lebih dari 20 menit. Kemudian pencapaian denyut nadi, ini pada denyut nadi zona training. Itu nanti efeknya adalah perbaikan pada kapasitas kardiofaskuler. Jadi latihan bentuk apa saja, asal latihan tadi prinsipnya adalah latihan yang nyaman, latihan yang dinamis, kemudian waktunya lebih dari 20 menit, denyut nadi-nya tercapai, maka kapasitas paru atau VO2MAC-nya ini nanti akan meningkat. Nah, karena ini diberikan pada lansia, salah satu kunci adalah denyut nadi, maka dalam pemberian program ini lansia harus betul-betul diberikan edukasi bagaimana mengukur denyut nadi yang benar, menghitung nadi yang benar, merasakan perubahan-perubahan dari efek kardiofaskuler terhadap latihan. Efek kardiofaskuler terhadap latihan apa? Perubahan pola nafas, perubahan denyut nadi, dan juga perubahan tanda vital yang lain. Tekanan darah meningkat mungkin, menurun mungkin, atau bahkan mungkin berkunang-kunang, maka ini harus diajarkan. Jadi lansia harus diberitahu cara mengukur nadi sebelum latihan, kemudian mengukur nadi setelah latihan, kemudian merasakan tanda-tanda perubahan dari efek latihan, apakah dia berdebar-debar, denyut nadinya cepat, apakah pernafasannya ini cepat atau lambat, atau bahkan mungkin merasakan berkunang-kunang, merasakan seperti kelelahan, maka ini harus diajarkan. Kalau ada seperti itu, latihan harus segera dihentikan, kemudian lansia istirahat, kemudian cek kondisi vital yang lain. Karena ini harus diajarkan, maka sebelum latihan sebenarnya, lansia ini dengan pemberian program yang bertahap. Ini untuk aerobik exercise bisa bersifat klasikal, tetapi lakukanlah dosis yang rendah dulu untuk mencapai keadaan kapasitas vital paru yang relatif berimbang di dalam sebuah kelas. Maka, lansia-lansia yang memenuhi syarat untuk melakukan latihan, lakukanlah latihan yang bersifat aerobik. Bentuk program aerobik exercise yang paling gampang kita kenal adalah senam. Istilah digital senam. Lansia diberikan senam. Senam apa saja silakan. Tetapi tadi parameter-parameter untuk memantau, mengevaluasi senam secara individu bagi lansia ini harus diajarkan. Bagaimana tadi mengukur nadi, bagaimana membedakan ini nadi yang cepat, yang lambat, atau bahkan denyut nadi yang tidak teratur, kemudian merasakan mungkin kondisi tidak bisa mengontrol nafas, maka ini harus diajarkan. Bentuk senam yang diberikan, sekali lagi, lansia jangan hanya diberikan satu bentuk senam selama seumur hidupnya. Nanti tidak ada perubahan apa-apa. Lakukanlah perubahan variasi senam, lakukan perubahan variasi gerakan-gerakan, tambahkan dengan yang bersifat intensitas tinggi atau high intensity, seperti divariasikan, sehingga di samping lansia mungkin tidak jenuh, juga bisa memvariasikan intensitas. Dan ini penting, karena kalau latihannya sama terus, maka intensitas latihan juga relatif sama, efek terhadap kardiofaskuler makin lama makin menurun. Nah ini beberapa contoh bentuk senam. Nanti bentuk senam ini akan saya masukkan ke dalam link yang nanti bisa saudara lihat. Ini adalah bentuk senam. Ini contoh saja, tidak harus bentuk gerakannya seperti ini. Prinsipnya adalah latihan dinamis. Dan kita sebagai fisioterapi, karena yang akan menyusun program senam, ini harus paham bahwa senam yang diberikan, ini adalah senam untuk lanjut usia, bukan senam untuk fisioterapi yang masih muda. Jadi susunlah gerakan-gerakan yang dinamis, simpel, tapi bisa menyenangkan lanjut usia. Jadi jangan gerakannya terlalu rumit, komplek, lansia sulit untuk mengikuti, maka nanti lama-kelamaan juga akan mengikuti program itu juga tidak senang. Untuk itu maka perhatikan betul, lansia ini susunan gerakan adalah gerakan yang simpel, mudah diikuti, dan dia bisa menyukai. Termasuk musiknya ini juga harus disesuaikan. Karena lansia mungkin musiknya yang relatif lagu-lagu yang dia kenal, sehingga dia bisa menyukai program senam. Terus bentuk senam yang lain ada namanya senam pernafasan, atau senam tera, atau senam sehat Indonesia. Jadi kalau saudara sering melihat kelompok-kelompok lansia, melakukan senam pernafasan, itu juga bagian dari latihan aerobik training yang memfokuskan pada pernafasan. Itu bisa menjadi salah satu pilihan, karena gerakannya adalah simpel. Kita ambil contoh. Ini beberapa senam tera, ini ada gerakan pemanasannya, nanti ada gerakan pemanasan inti A, inti B, inti C, sampai ke pendinginan. Silahkan saudara nanti lihat. Saudara sekali lagi, mungkin saudara melihat bentuk senam ini tidak senang, atau ini terlalu lambat. Yang saudara ajar, kri untuk senam ini adalah lansia. Sehingga mau nggak mau, fisioterapi ini juga harus menyesuaikan kebutuhan senam untuk lansia. Kalau bagi saudara yang masih muda, mungkin bentuk latihan ini latihan yang membosankan. Tapi karena ini adalah untuk lansia, saudara harus memahami. Saudara jadilah instruktur senam atau koreografer senam yang cocok bagi lansia. Itu yang harus kita perhatikan. Bukan untuk senam kita, tapi senam untuk lansia. Kemudian ada bentuk senam pernafasan yang A, misalkan ini contoh. Maka nanti kita harapkan saudara bisa melengkapi pembelajaran ini dengan melihat video-video. Sehingga saudara bisa menyusun senam yang B. ini contohnya. Jadi ini bentuk senam pernafasan. Sekali lagi, kalau dia sudah terbiasa melakukan senam ini, sesekali nanti divariasikan dengan pemberian gerakan aerobik yang lain. Tidak selamanya gerakan seperti ini terus. Nanti lama-kelamaan jantungnya sudah beradaptasi. Maka harus divariasikan. Sekali lagi, saya minta saudara nanti melengkapi informasi tentang bentuk senam ini sampai selesai. Nah, ini bentuk senam, ini sebenarnya tidak terbatas pada lanjut usia yang kondisinya sehat. kondisi apapun lanjut usia, selagi dia masih bisa bergerak, ajari untuk terus bergerak. Meskipun dia tidak bisa berdiri, karena mungkin mengalami gangguan kesimbangan, lakukanlah senam dengan cara duduk. Jadi, ini kan tadi dua bentuk senam, senam aerobik atau senam pernafasan atau senam sehat Indonesia, itu dengan cara berdiri. Itu bagi lanjut usia yang bisa berdiri dan berjalan. Kalau yang tidak bisa berdiri, berjalan, apakah tidak boleh senam? Harus tetap dilakukan senam. Ini beberapa bentuk latihan senam yang menggunakan kursi. Ini bisa menjadi alternatif lansia yang mengalami kesulitan berdiri, atau berdiri lama lututnya nyeri, atau berdiri mudah pusing, atau bahkan mungkin mengalami gangguan kesimbangan. Tetap melakukan senam, tetapi dengan posisi duduk. Nah, ini contoh beberapa gerakan. Silahkan saudara nanti kombinasikan, variasikan, koreografikan, atau saudara susun program senam pada lansia, gerakan-gerakan yang bisa dia lakukan dalam posisi duduk. Gerakan seperti ini tetap memungkinkan lansia tetap bisa aktif, tetapi tidak harus mengalami resiko terjatuh. Kenapa? Dia tetap duduk. Nah, nanti lansia yang sudah bisa berdiri apa? Ya, lakukan latihan dengan cara berdiri. Ini kan pilihan untuk lansia yang mungkin berdiri saja masih mengalami kesulitan, atau lansia yang masih harus beradaptasi, karena tiduran lama karena sakit, sebelum dia berdiri, maka dia dengan latihan senam dengan cara duduk. Silahkan saudara kombinasikan berbagai macam bentuk gerakan. Nanti di video ini banyak sekali gerakan-gerakan yang bisa saudara ikuti. Yang penting lansia merasa nyaman, bisa mengikuti program. Nah, ini contoh gerakan-gerakan yang bisa dia lakukan. Gerakannya sederhana, tapi tetap memungkinkan lansia untuk tetap bisa aktif. Ini yang saya maksud dengan, lansia harus tetap aktif, meskipun dengan cara duduk. Semakin saudara pandai merangkai sebuah gerakan, maka semakin latihan itu tidak membosankan. Dan bisa menjadi sebuah kegairahan atau semangat baru bagi lansia untuk mengikuti program-program yang saudara susun. Kemudian, kalau lanjut usia ini, latihan di kursi, saudara bisa memvariasikan latihan di dalam air. Mungkin sesekali bisa latihan di dalam air. Jadi, latihan di air untuk, supaya lansia tetap aktif. Nah, ini bisa bentuk gerakan. Kalau memungkinkan latihan di air, silakan saudara susun bentuk-bentuk gerakan-gerakan yang di dalam air, yang bisa dijadikan latihan untuk lansia. Entah itu mungkin bentuknya latihan berdiri, berjalan, latihan-latihan dengan pemberian beban, beban dari air, beban dari gerakan air, silakan saudara susun. Ini contoh latihan yang bisa dilakukan pada lansia untuk mempertahankan kapasitas vital paru, meningkatkan VO2 maksimal, dan meningkatkan daya tahan kardiofaskuler. Kuncinya adalah latihan yang bersifat dinamis, komfortabel, denyut nadi latihan tercapai, dan selalu variasikan intensitas, tingkatkan intensitas latihan. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan bagi saudara untuk bisa memberikan program latihan aerobik pada lansia. Karena latihan aerobik ini adalah merupakan latihan yang paling banyak dilakukan oleh lansia. Dan yang utama lagi adalah lansia itu sendiri mampu mengawasi dirinya sendiri. kapan latihan ini harus dihentikan, kapan latihan ini sudah mencapai target latihan atau belum, maka ini lanjut usia harus bisa mengenali dirinya sendiri. Untuk itu, edukasi dalam memonitor latihan atau aerobik exercise ini menjadi hal yang penting. Secara saya ini bisa saya sampaikan, selamat belajar, saudara lihat video-video atau bentuk-bentuk latihan aerobik yang terbaru, yang bisa saudara jadikan acuan untuk menyusun program aerobik exercise pada lansia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.